Jangan cintai aku, padanya jangan Itu telah sesuatu, biar kita jalan ke depan Terima kasih Biasanya sekarang Snapchat ya, lagi happening ya Kita lewat email dulu aja di redaksi.biostv.gmail.com Nah, balik lagi Ustadz soal tema kita hari ini untuk memunculkan atau meningkatkan potensi dalam beribadah nih Ustadz Tadi kan udah disebutkan biar ibadah itu menyenangkan, membuat jadi suatu hal yang kebutuhan Tadi harus tahu maksud dan tujuannya Ini yang pertama nih ya Yang kedua Ustadz Yang kedua adalah harus istiqomah yang benar Ah, istiqomah itu singkat jelas padatnya gimana Ustadz? Singkat jelas padatnya seperti ini Ketika Mas Ruli melakukan ibadah dengan istiqomah, disitu akan hasil, ada hasilnya Ketika Mas Ruli sudah merasakan hasilnya, insya Allah Mas Ruli akan merasakan nikmatnya ibadah itu Nah, tapi istiqomah itu ya apa ya? Rodo, ah nggak Ustadz, godanya oke Godanya banyak ya Semangatnya iya sih, wah semangat banget lah Tapi kalau udah mungkin ada rasa males, rasa, ya godanya setan yang terkutuk lah ya Dipaksa Dipaksa Dipaksa, memang harus dipaksa Ketika kita sudah istiqomah, itu katakanlah sudah, ini kan diikatakan istiqomah menjadi kebiasaan ketika itu dilakukan berturut-turut selama 40 hari Kalau kita sudah melakukan hal tersebut, ibadah itu selama 40 hari berturut-turut, insya Allah itu sudah dikatakan sudah menjadi kebiasaan Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu namanya sudah istiqomah Berarti benar juga ya, kayak teori perubahan perilaku kan Kalau sebuah perilaku menetap selama kurang lebih 30 hari lebih, berarti itu akan menjadi perilaku baru Menjadi kebiasaan, menjadi habit Ya, seperti itu, makanya seperti itu Jadi, apapun ibadah itu, apapun, kan kita harus menggali potensi diri Benar, benar Masing-masing orang ini memiliki keunikan sendiri-sendiri Ada yang memiliki keunikan potensinya di musik, di seni, di bahasa, dan lain sebagainya Semuanya itu harus digali dan diasah karena itu perintah Allah Ketika sudah digali dan diasah, arahnya kemana? Arahnya harus pada Allah juga Jangan sampai disalahgunakan untuk merugikan orang lain Baik, Ustaz Nah, sebelum kita lanjut lagi, ini ada, apa namanya, Viti, kita lihat dulu, Ustaz ya Yang berikut ini, kita lihat Wah, ini nih Potensi diri, mengenal Oh, ini ya, contohnya Mengenal potensi diri Mengenal potensi diri, kita bisa istiqomah Jadi, grafiknya tuh naik Meskipun berarti awal, tapi kalau udah tahu potensi diri, ya Ini gambar aja Ada lagi? Kita tunjukin satu lagi, boleh? Betulnya kita Wah, ini Firman Allah nih ya Ini di Azariah, Ustaz Betul Sesungguhnya, manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Seperti itu Dalam syarat Al-Baqarah ayat 30 juga dikatakan seperti itu Wa'idhola Rabbukalil Mala'ikati Ini jailulinaf Ini jailulinaf Ini jailulinaf Di khalifah Oh, jadi khalifah di bawah bumi Iya, jadi Allah ini menciptakan manusia Untuk dijadikan khalifah Pemimpin Pemimpin Kita kata ya bahwa pemimpin harus mempunyai yang namanya kemampuan Harus mempunyai kemampuan, harus memiliki tanggung jawab Dan kemampuan itu akan muncul ketika potensi masing-masing manusia itu akan ketika digali Ya, seperti itu Maka kita harus tahu dulu nih potensinya apa Dan akhirnya nanti kita beribadah Beribadah Sambil beribadah dengan cara dalam arti yang kayak tadi kan Misalnya saya musisi Maka ibadah saya adalah dengan cara Dengan main musik Biasanya menshiarkan dalam bentuk lagu gitu ya Jadi siarnya lebih manis gitu ya Ustaz suka menggambar, gambar kaligrafi gitu ya Iya, betul sekali Nah sekarang kayaknya serikat jelas pada Tapi simpulannya ada nih boleh nih ya Oh gitu, kayaknya sangat singkat sekali ya Iya, Ustaz pengen lama-lama ya Mau dibuatin segmen khusus kayaknya ya Ustaz mau siaran sendiri nih kayaknya Enggak, enggak Loh kalau iya gak apa-apa Ustaz Nanti ngomong sama produsen Insya Allah, insya Allah Jadi kesimpulannya seperti ini Karena sangat singkat sekali ya Mas Erli Apapun diri kita diciptakan dengan keunikan masing-masing Jadi kita dituntut untuk menggali keunikan tersebut Potensi kita Dituntut untuk menggali Dan dimanfaatkan Jangan sampai menyalahgunakan potensi kita Misalkan kita memiliki keterampilan tangan Jangan sampai disalahgunakan untuk mencuri Untuk mencopet Karena tangannya sangat terampil Tapi gunakanlah yang bermanfaat untuk membuat kerajinan Atau barang yang bermanfaat yang lain Jangan sampai disalahgunakan yang bisa merugikan orang lain Seperti itu Karena semuanya potensi yang kita asa Harus kembali kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih pemirsa sudah menyimak obrolan kita pada malam hari ini Kita akan kembali lagi besok Ustaz ya Jadi kalau ada pertanyaan atau mungkin pemirsa pengen sharing Boleh join sama kita di lewat telpon ya Ustaz ya Terima kasih telah menonton!